Mas Hanta melihat langkah yang diambil oleh Bu Mega untuk mengumpulkan para Ketua Umum Parpol ini sebenarnya apa sih tujuannya dan juga apa targetnya Mas? Ya, kalau kita lihat ini ya kita peta politik per hari ini dari 9 partai yang sudah memiliki kursi itu kan sudah mengkristal dalam 3 kutub atau 3 polar. Dia membentuk 3 polar, kira-kira begitu. Nah, kalau misalnya kita menganalisa Ibu Mega dan PDIP akan membuat koalisi besar, katakanlah ada dua titik penting yang harus jadi catatan. Satu, siapa yang dianggap lawan atau kompetitor politik oleh PDI Perjuangan dan Ibu Mega? Anies Paswedanka atau Provost Bianto? Kutub yang mana? Yang kedua adalah partai mana saja yang masih galau, yang masih mungkin labil dan bisa digoda untuk bergabung. Dari 9 partai di parlemen itu. Nah, kalau kita perhatikan jika IDIP misalnya menganggap satu, menganggap Pak Prabowo sebagai lawan politik yang akan menjadi kompetitor di 2024 mendatang, maka arah yang harus pergerakan politik Pak Endrawan dan PDI Perjuangan adalah bagaimana menggait atau melakukan komunikasi yang intensif dengan partai-partai di koalisi perubahan. Nah, itu yang paling mungkin. Dan kita lihat ada partai-partai di sana, misalnya partai Nasdem memang paling mungkin karena pernah bersama. Meskipun hubungan dengan PDI Perjuangan belakangan dingin, tapi mereka pernah bersama. Meskipun mungkin. Yang kedua demokrat. Meskipun ada problem komunikasi, tapi belakangan juga ada pertemuan masa akhir dan Mbak Puan. Baru terakhir PKS karena mungkin jarak ideologis dan belum pernah bersama. Yang kedua, jika Ibu Mega dan PDI Perjuangan menganggap Anies Paswedan lah yang akan menjadi lawan kompetitornya, maka pergerakannya mendekat ke koalisi-koalisi di dalam koalisinya Gus Dazilur, koalisinya Pak Prabowo. Tetapi kalau kita lihat, kalau sementara per hari ini ya, dinamika per hari ini tendensi politik yang dibaca, Pak PDI Perjuangan dan Ibu Mega, sepertinya karena peta politiknya kita lihat kekuatan elektabilitas juga, itu masih Pak Prabowo menjadi lawannya Mas Ganjar. Nah karena itu, yang paling mungkin ada dua tadi. Seperti saya katakan di awal, satu adalah melakukan komunikasi untuk mengajak partai di dalam koalisi perubahan. Kalau mengajak Nasdem, itu satu paket mungkin, apakah mungkin harus ada nama Anies Paswedan. Proposalnya Anies Paswedan dipertimbangkan untuk dipasangkan. Nah ini masih panjang dinamikanya, apakah mungkin menjadi Cawapres, Anies-nya, berarti Anies harus meninggalkan PKS dan Demokrat dan seterusnya. Yang kedua, nah ini yang kedua, partai yang masih mungkin diajak di luar koalisi-koalisi perubahan, berarti kan ada partainya Pak Prabowo yang bisa dirayu oleh, digoda oleh PD Perjuangan. Tadi Gus Dazilur juga sudah mengatakan, sangat mungkin digoda kalau urutannya adalah PKB. Karena PKB tadi itu ada variable mana yang bisa menawarkan Cah Imin sebagai Cawapres, Gus Muayimin sebagai Cawapres, dan seterusnya. Dan kita tahu memang PKB suka atau tidak suka oleh partai lain, ini memang paling strategis, dia seksi. Ibarat kendaraan mobil, kendaraannya seksi. Lebih seksi dari sopirnya. Mungkin, tetapi, mungkin karena seksi kendaraannya, mobilnya, tapi otomatis meskipun sopirnya kurang menarik, tetap menarik. Karena dia menggegang kendali setirnya, sopirnya. Jadi saya kira ini penting. Kenapa PKB menjadi penting, menjadi rebutan? Karena peta Pilpres sekarang ini, baik Pak Prabowo dan Pak Ganjar, itu representasi kekuatan nasionalis. Dia perlu menggait kekuatan Islam. Terutama yang besar, itu kekuatan politik islamis tradisionalis yang direpresentasikan oleh kekuatan NU. Dan PKB adalah salah satu partai yang dianggap paling merepresentasikan PKB, merepresentasikan kekuatan NU, dan juga menjadikan representasi kekuatan Jawa Timur yang relatif kuat untuk mengimbangi PD Perjuangan. Sehingga mereka menjadi penting untuk melihat PKB, baik Mas Ganjar maupun dari Sisi Pak Prabowo. Nah, dinamika ini yang saya kira terus ya, akan berkembang. Saya setuju dengan Gus Jazilu, Lampain Rawan. Peta politik masih relatif dinamis. Masih mungkin berubah petanya, sampai dengan ujung nanti kita ada banyak faktor yang akan merubah peta koalisi ini. Masih berpotensi. Masih sekarang cenderung mengkristal menjadi tiga putuh. Mas Santa, kalau misalnya tadi dikatakan, bisa dibilang begitu ya, koalisi ini sangat cair juga, dinamika politik masih terus bergulir. Artinya, dari pemasangan Ganjar dengan Anies ini bisa terjadi? Iya, ini tergantung pada empat hal ya, menjawab dinamika politik ini masih cair ya, tapi ada empat parabel yang berkait dengan efeknya yang dipertimbangkan partai bergeser dari tiga polar atau tiga putuh tadi. Satu faktor cawapres nanti. Ketika penentuan cawapres, maka inilah menyebabkan kutub-kutub politik ini, potensi kualisi ini, sepertinya akan di last minute menentukan siapa cawapres. Bisa jadi dari awal, tapi kalau di awal ada potensi nanti. Seperti misalnya ternyata Gus Mohimin tidak di cawapres, ada potensi mereka melompat. Meskipun di Mas Ganjar juga ternyata tidak dicawarkan jadi cawapres, bagi Gus Mohimin kan nanti akan ada pilihan realistis. Jadi, parabel pertama adalah cawapres. Itu akan menentukan sikapnya di partai-partai. Yang kedua adalah dinamika elektabilitas si cawapres. Fluktuasinya seperti apa? Jadi, kalau ada cawapres yang semakin menguat, itu semakin mantap. Magnetnya semakin kuat, maka kualisi semakin mantap. Tapi kalau ternyata dalam 6 bulan ke depan, 1, 2, 3 bulan ke depan, dinamikanya dia mengalami pelemahan, itu partai makin ragu. Misal, saya misal, Mas Anies Wasiwini misalnya elektabilitas yang melemah, itu makin Nasdem dan Pak Surabalu akan ragu misalnya. Apakah bergabung saja menjadi cawapres dan seterusnya. Tapi kalau kuat, itu akan bertahan menjadi cawapres dan seterusnya. Jadi, dinamika atau fluktuasi cawapres, elektabilitas cawapres itu menjadi faradal yang kedua. Yang ketiga adalah efek, satu efek cawapres, dua, apa namanya, elektabilitas efek. Yang ketiga adalah kotel efek, efek ekorjas. Ini akan dikejar partai. Kenapa PKB mengejar harus ada Pak Mohaimim? Mengapa PAN harus ada siapa? Golkar harus ada ini? Karena mengejar kotel efek, efek ekorjas, memberikan dampak, mendapatkan insentif elektoral partainya kalau punya simbol wakilnya, termasuk Masa Hayi dengan demokratnya. Ini juga variable partai-partai nanti akan kemana. Lebih menguntungkan mana secara elektoral. Dan yang ketiga adalah, pergerakannya dibaca faktor kingmaker. Ada banyak kingmaker sekarang, Ibu Mega, Pak Jokowi sendiri, Pak SB, Pak Surabalu, itu yang paling utama. Nah, terutama kalau kita membaca, efek dari Pak Jokowi ini, di potensi menjadi kingmaker, pergerakannya juga akan berkampengaruh. Meskipun diakui ya, mungkin dibantah sebagian partai, tapi sebagian partai mengatakan mereka mendapat arahan dan seterusnya dari tadi, berubut efek Jokowi. Nah, ini juga variable-nya. Nah, karena itu, dari empat variable ini, akan kelihatan nanti pergerakannya Sera dan Agita. Nah, apakah mungkin Mas Ganjar dan Anis? Nah, ini yang kalau, tadi saya kembali ke analisa saya yang awal tadi, kalau misalnya PDIP meletakkan pas Pak Prabowo sebagai kompetitor, kita menggantikan istilah lawan, karena harus berkompetisi, kompetitor saja dari Pak Prabowo, maka paling realistis membangun komunikasi dengan koalisi perubahan. Kalau membangun koalisi dengan perubahan, paling mungkin saya katakan tadi adalah Partai Nasdem misalnya, karena pernah bersama, baru Partai Demokrat. Partai Nasdem di sana ada nama Anis. Nah, ini yang paling mungkin Ganjar dengan Anis. Mungkinkah ini terwujud? Ya, tergantung. Komunikasi Pak Surya dan Ibu Megawati dan partai-partai lainnya, bagaimana apakah Mas Anis bersedia menjadi wakil dan Anis buat kondisi misalnya meninggalkan PKS dan Demokrat, karena Demokrat menginginkan AHI. Yang kedua, mungkinkah Ganjar dan Prabowo? Kita bicara kemungkinan yang kedua ya. Ganjar-Prabowo, ini memang paling kecil kemungkinannya, karena Pak Prabowo dan Pak Ganjar sama-sama kuat elektabilitasnya, punya, ingin jadi capres kedua-duanya, Pak Prabowo dari partai besar, punya koalisi besar, Pak Ganjar dari partai terbesar dan punya elektrik bersekuat, mereka kecil kemungkinannya. Atau yang terakhir, Pak Prabowo yang jadi capres, kemudian Mas Ganjar jadi wakil. Ini juga Pak Andrawan pasti keberatan PDB. Kok hanya di Cawapres? Enggak mungkin partai terbesar. Kalau Cawapres lebih resis Mbak Buan, mending jadi wakilnya Prabowo, misalnya dulu yang pernah didunggungkan. Jadi ini, peta dinamikanya bergantung pada empat variable tadi, kira-kira gitu. Oke, langkah elit politik ini masih sangat cair, masih sangat dinamis, kita juga akan nantikan tentunya bagaimana pertemuan yang akan dilakukan oleh Bumega, PIP juga dengan para ketua umum parpol lainnya.